Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Sukawadi semua ketemu lagi bareng saya Raden Ruli yang kali ini saya tidak sendirian ya teman-teman karena ada salah satu apa nih aktor, aktris oh tidak teman saja lah teman saja oke teman saya ini akan bercerita tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih karena dia bawa kabar menarik gitu ya yang nantinya katanya bakal berperan dalam sebuah film yang berjudul Ajian Kemat Jaran Goyang Ajian Kemat Jaran Goyang kalau teman-teman entah ya apakah hanya di Cirebon aja atau di daerah-daerah tertentu ada juga gitu ya yang jelas Ajian Kemat Jaran Goyang ini adalah salah satu ilmu yang bisa dibilang ilmu kebatinan ya yang cukup fenomenal kalau di Cirebon dan akan dibuat filmnya yang mana film ini juga sudah menjadi legenda tersendiri untuk masyarakat Cirebon dan filmnya sesuai dengan nama atau judul asli sandiwaranya gitu ya yaitu Ajian Kemat Jaran Goyang Baridin dan Surat Mina kalau dulu saya tuh dengernya di Cirebon mbak eh di Cirebon di radio di radio iya saya juga sempet denger ya sama cerita dari orang tua-orang tua kan ya iya nah sekarang tuh dimunculin lagi dimunculin lagi biar legenda itu tuh tidak hilang oh belum kenalan ini silahkan kenalan dulu oh hai saya Lauren tapi biasa dipanggil Lala sajalah Lala sajalah soalnya banyak yang keceletot gitu loh oh gitu jadi aku lebih menamakan diri saya Lala Lala oke Mbak Lala ini berarti belum boleh dikasih tau ya Mbak Lala sebagai apa ya oh tidak tidak boleh ya oke masih sebenarnya kalau ceritanya teman-teman bisa cari banyak artikelnya di internet ya iya cuma untuk surprise-surprisenya itu ya kita simpan saja simpan saja nanti kita tonton filmnya kapan tayangnya rencananya? rencananya abis lebaran insya Allah ya bulan 5 lah insya Allah jangan lupa nonton di bioskop kesayangan anda iya ya pokoknya tahun ini lah ya ditunggu aja nanti informasi lebih lanjutnya mungkin bisa di follow ya instagramnya film Barry Din ingat gak? Barry Din Surat Mina at Barry Din Surat Mina at Barry Din Surat Mina kalau Mbak Lala nya bareng kalian nanti ada yang mau follow oh boleh mau kepo-kepo gitu oh iya eh boleh at Laurentia Deav ya Laurentia Deav bukan pakai O ya sebenarnya banyaknya pakai O oh lau iya lau l-a-u gila sih lau l-a-u oke itu dia promonya jadi pastikan buat teman-teman untuk stay tune ya di instagramnya Barry Din Surat Mina untuk nanti dapat info terbarunya dan pastikan juga nanti kalau filmnya udah tayang nonton bareng-bareng keluarga atau teman-teman biar seru ya dan di kesempatan kali ini juga Mbak Lala katanya nih punya cerita horor wow kok wow ini sebenarnya cerita yang sudah lama saya pendam tapi gak apa-apa gak apa-apa oke khusus disini saya khusus disini ya langsung aja ini dia Mbak Lala dengan cerita horornya silahkan Mbak Lala do you see what I see exclusive on spotify pertama merasakan mistis ya mungkin karena memang dulu orang tua saya itu bukan ya seperti orang tua biasa ya kerja keras terus nyata hasilnya jadi banyak saingan gitu loh persaingan misnis juga nah pada saat oh berarti ini pengusaha ya sebenarnya lebih ke usaha kayak zaman dulu itu sponsor 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 advertising advertising atau untuk penyaluran jasa TKW oh oke nah gitu dulu tuh belum ada agensi iya agensi ya itulah nama saya oke nah hasilnya nyata akhirnya banyak tuh hal-hal mistis yang datang sorry hasilnya nyata ini berarti ada perubahan signifikan dalam segi ekonominya finansialnya finansial sih sebenarnya ya segitu-gitu aja paling karena sudah mendengar oh hasilnya ternyata besar ya oke jadi banyak yang mengikuti oke paham nah cuman kadang orang kan bukan mencari yang terbaru tapi yang lama tapi masih bisa berdiri oke nah jadi papa itu ya karena sudah lama jadi orang-orang orang-orang percaya gitu loh nah mungkin untuk yang baru-baru itu tidak terima oh karena susah ya untuk naiknya nah untuk naik itu susah kan kalau yang namanya zaman dulu ya tidak lewat dari handphone kan oke dari surat kabar gitu kan oh mulut ke mulut oke iya jadi kan kadang kan jemput bola juga kan papa itu papa dan ibu itu nyari orang itu jemput bola kadang kan oh iya ini agensinya bener nih oh kesini nah suatu kejadian pertama kakak saya tiba-tiba ada apa ya bukan apa-apa dari telinga gitu tuh kayak paku tapi yang udah karatan ya ampun keluar dari telinga pas di pas di hajiin surat-surat apa gitu kan masih kecil ya itu kan cerita tapi masih inget-inget dikit terus diceritain lagi tuh kok bisa ya gitu jaman dulu kan kayak absurd gitu loh iya iya tapi ada ada ya gitu lah pakunya segede apa kecil kecil banget kecil banget itu dalam kondisi lagi ngapain keluar paku itu jadi mengeluh kesakitan saat itu pas dicek pas dicek itu ternyata isinya paku sama semut semut hitam tuh gede-gede semut hitam yang gede itu ya iya kalaupun misalkan ya kakak saya sengaja gitu kakak saya tuh udah SMP saat itu masa sengaja masuk-masukin kan gak mungkin ya ya oke nah udah lanjut lah terus selanjutnya tiba-tiba saya yang diserang sakit oh apa yang dirasain mbak jadi tidak mau makan terus gak pernah lihat yang hal aneh-aneh dulu sebenernya tapi tiba-tiba mingsan kata papa saya sama ibu saya nenek saya itu saya udah dihasinin jadi ibarat kata kayak yang udah ngelos gitu loh tapi balik lagi nah dari situ mulai keanehan diajakin Ramayu bilang kebelanakan saat itu habis hajatan adek kan gede-gedean sana lihat ada anak kecil tuh bertiga duduk jauh jauh banget ya sepatah-sepatah memandung gitu jauh gitu siang malam siang oke berangkat jam berapa ya pagi lah namanya mau jalan-jalan kan tuh kesana lihat buaya ceritanya kira tuh mau bahagia gitu ternyata dapet kejadian yang di luar prediksi dulu kan mobil itu yang gini loh tau gak gandeng yang di oke 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 ngakijang itu gitu gitu kan tapi kenapa itu ini bisa ngebuka sendiri oh itu maksudnya sliding pintunya pintu sliding terus yang yang di gitu tuh bukan yang kalau jaman sekarang kan naik gitu tuh yang kadang-kadang yang di beginiin oke oke itu mah yang yang di oh ini jendelanya jendela angkot ya ya bukan angkot juga ya maksudnya model-model geser ada ada clapnya gitu kan iya ada tulpnya gitu loh iya modelnya nah itu jendelanya tuh ngebuka pas sayangnya mungkin akunya lagi halusinasi gitu oke aku posisinya di belakang maksudnya gak di belakang sih yang di tengah gitu loh nah terus tuh jendelanya ngebuka itu aneh gak sih pas aku ngeliat itu kayak ngedeket gitu loh terus aku kayak yang ngedeket nih apanya anak kecilnya anak kecilnya padahal ini lagi jalan di mobil ya iya aku kan jadinya kan gimana ya kaget kan si ibu tuh merasakan gitu karena memang ya udah mistis-mistis kayak gitu kan persaingan bisnis kan ya udah yasinan yasinan jangan lupa yasinan padahal siang loh ini ya siang itu itu bener-bener siang dan yang ngeliat siapa aja gak ada yang ngeliat cuma Mbak Lala doang cuma saya doang saya doang cuman pas jendela ngebuka semuanya tau satu mobil oh iya iya bayangin coba semuanya ngeliat dong berarti iya gak liat juga papa saya kan nyetir oh iya sorry yang lain yang gak nyetir keluarga saya yang gak nyetir maksudnya overall yang di tengah di barang sama saya itu ngeliat itu gimana itu anak kecilnya ada berapa ada tiga ada tiga inget gak bentukannya kayak apa serem oh iya mukanya gimana ya susah dibayangin ya gak berbentuk muka ya darah ya ampun terus lusuh terus ada yang ada rambutnya ada yang enggak bukan berarti tuyul ya jadi bertiga tuh ada yang jangkung ada yang gimana ya kayak gitulah pokoknya sekitar anak-anak kelas satu kelas dua SD paling no saya kelas lima ah hantunya sekitar hantunya ya seumuran segitu waktu itu tuh kayak sebaya sebaya oh ya berarti kayak kelas lima sebaya sebaya kelas lima bayangin oke lanjut terus nah itu tuh nelfon kan kebetulan kan memang kalau papa itu ada kiai guru spiritual gitu oke telpon lah ini gimana nih si La kan memanggilnya La ya si La nih umat jenak gitu ini kenapa coba coba lihat lihat gitu posisi saya udah teriak teriak yang enggak karuan gitu loh jadi tuh kayak diajak main tapi disuruh mati ya ampun ayo main ayo udah mati aja udah mati aja ini udah lama banget aku gak cerita sama siapa-siapa tapi ya gitu sampai sekarang tuh ada titipan doanya kalau misalkan udah mulai kerasa gitu tuh ya memang sekarang udah ditutup ya tapi bukan berarti kita bener-bener ditutupkan saya bisa merasakan tapi saya tidak bisa melihat sekarang zaman dulu saya ya ampun dikit-dikit collab kemana sampai keluarga saya saking paniknya saya dipindahkan ke pondokan maksudnya pondok pesantren pondok pesantren saya dipondokan ke pondok pesantren dikira tuh tidak bakalan terjadi lagi karena menurut papa dan orang tua saya nih papa ibu kalau dipondokan kan suci oke tapi ternyata tapi ternyata tidak suci nya tetap mungkin suci nya memang tetap tapi gangguannya ini kan persepsi orang tua cari yang terbaik gitu iya betul jalan alternatif nih karena setiap berapa hari sekali kumat gitu orang bilang mah kerasukan tapi saya gak ngerasa kerasukan tapi memang saya sadar saya tuh sebenarnya minta tolong tapi cuma bisa teriak saya tuh teriak yang keluar tuh bukan tolong ya bukan teriak-teriak gak jelas teriak-teriak gak jelas saya posisinya nih kayak kecabut gitu loh kayak bener-bener di ruang hampa sendirian cuma ada tiga orang itu yang ayo mati ayo mati jadi anak-anak itu yang tadi di mobil itu ngikut ngikut sampai rumah oh ya ampun terus akhirnya papa aku panik kan udahlah gimana ini caranya udah kan ada bahasa diruat gitu iya oke iya kan kalau orang cerbon kan gitu bahasanya diruat sebenarnya dirukiah lah dirukiah dan katanya yang ngikutin itu tiga orang anak kecil itu sebenarnya mengikuti pertumbuhan lala sebenarnya dari kecil malah iya jadi sayanya segitu dia segitu sayanya segini maksudnya udah ikut bertumbuh ikut tumbuh kayak kita jadi kayak kalau bahasa ini emang kayak hodam gitu oke gimana sih kalau misalkan tiap kali ngajakin mati main emang gak apa-apa gitu ya tapi emang ngajakin mati ayo mati aja ayo mati aja gitu dan itu sampai sampai SMA masih kuliah masih wow itu udah ditutup berkali-kali cuman ada salah satu kiai yang sampai masuk ke hati bilangnya begini kamu kalau misalkan meyakini dia ada pasti ada oke kalau kamu tidak meyakini dia ya tidak ada ya berarti tidak ada yakinnya kamu gimana oke kalau kamu yakinnya dia ada terus pasti dia ada karena memang sejatinya manusia itu tidak sendiri oke semuanya manusia itu tidak sendiri oh gitu sampai ampun diajak mati aku kan cerita kan sama kiai halusinasi halusinasi tolong fokus ini orang mah bagi segi lintir orang kan apaan sih gitu ya tapi yang mengalami waduh waduh cukup berat ya berat banget dan terakhir berarti sampai kuliah sampai kuliah udah udah selesai jangan lagi-lagi lah ya enggak dan itu ada kaitannya sama persaingan bisnis sebenarnya kalau persaingan bisnis itu kata kiai sebenarnya yang dari kakak saya keluar paku keluar paku gitu tuh itu gak ketih hati masalahnya diambil sama kiainya jadi si kiai itu ngerkiakan bareng itu bunder gitu loh ngebunderkan keluarga sambil yasinan sambil baca-baca doa gitu tuh ya teteh kitanya gak denger apa-apa yang bikin kasihan tuh terus pas itu tuh baca apa gitu terus suruh ibu yang lihat Masya Allah ibu kan nangis badai kan ya itu almarhum ya almarhum ibu saya kan sampai yang nangis ya gak gak percaya kenapa ada paku gitu pakunya tuh yang bener-bener bukan paku yang apa ya yang bening gitu iya ini mah berkarat yang berkarat dan ada semutnya itu semutnya gak tau berapa ditambah lagi anaknya tiba-tiba hampir los kan saya dari situ sih sebenernya dibukanya sih dari mereka pengennya sih kata kiai keturunannya banyak meninggal si yang ini yang awal dari persaingan bisnis itu iya dari persaingan bisnis papa dan ibu saya almarhum pengennya ada korban ada korban gitu pengennya sih tapi gak kena Alhamdulillah gak kena Alhamdulillah jadi sebenernya sih ngebentengin katanya gitu oke itu aja ceritanya udah udah oke terima kasih Mbak Lala ceritanya keren banget terima kasih sudah dibuat merinding semoga merindingnya nyampe juga nih ke warga Sukawodi mungkin ada yang mau disampaikan nih buat warga Sukawodi di rumah tentang filmnya atau tentang sesuatu mungkin punya pengen promo apa gitu sekalian oh iya itu juga sekalian mau promo deh youtube baru kita sebenarnya kan ketemu di castingnya oke nah sampai jadi bestie kan jangan lupa nonton channel youtube kita drambon drambon itu drama cerbon drama cerbon oke ala-ala ya tapi jangan lupa di follow oke udah itu aja udah itu aja terima kasih Mbak Lala waktunya sampai ketemu lagi nanti akan ada cerita lainnya yang juga gak kalah keren ya gak kalah serem jadi pastiin untuk subscribe dulu channel kita dinyalakan lonceng notifikasinya dan di share atau dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horror saya Radin Ruli pamit Mbak Lala pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye kamu punya pengalaman horror kirim ceritamu ke podcast.ceritahorror at gmail.com do you see what I see selamat menikmati